Oke sobat, nanti bisa kita lihat di dalam video ini. Ini merupakan hasil dari sepakan sangkar burungan model rumah. Kemarin kita, saya tutorialkan di video yang lalu, itu sangkar yang berbentuk rumah. Dan ini sobat hasil tangkapan kemarin, masih kelihatan itu burungan agak liar, memang liar. Ini burung asli alam, jadi dia sangat liar sekali dan tidak bisa tenang. Burungnya selalu mengundang-mandir, dan tidak tenang. Kelihatan, masih baru-baru. Ini kelihatannya burungnya, burung kantan. Oh, ini sangat kuat sekali. Dan selalu ingin mencoba untuk keluar. Oke sobat, kita coba, kita keluarkan bagaimana sebenarnya ini burung-kucuman. Hasil tangkapan kemarin. Cuma di sekitar rumah. Oke sobat, nah ini. Oh, kita lihat kemarinnya. Ini burung jantan ini. Kelihatan. Wah, bagus sekali. Ini padanya besar. Oh, ini bentuknya, ekornya ini sangat bagus. Memang kalau mengantap pakai sangkal, enggak ada yang jatuh ini burung. Nah, oke sobat. Burungnya sangat gemuk ini. Kita hanya menggunakan kuah pepaya untuk memancing dia masuk ke dalam sangkal. Kelihatan lah itu. Kurung bapak Allah. Pepayahnya masada di dalam. Ini burung sangat beli ya sobat. Bisa lihat dari jangkramannya. Jangkramannya sangat kuat sekali. Ini bentuk dari kepalanya. Warna hitamnya itu sangat kuat. Ini bagi ya. Untuk bentuk tubuh menang besar ini. Ini jenis burung kotilan yang berjuara besar. Bisa dilihat. Barangkali sobat. Nanti menemukan di Ombi Ombi Ombi. Model burungnya kayak seperti yang di dalam video ini. Bisa dipastikan burung ini sangat soal. Teras tanah-tanah. Warna bulu yang dikepal lagi sangat hitam sekali. Mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk menggigit. Nah itu. Nah itu. Aduh. Kuat sekali. Beginilah sobat. Kalau burung tanggapan yang dari alam. Dia sangat liat. Dan tidak mau disentuh sama orang. Jadi. Emang nanti aku tuh penjinakan. Kalau untuk ditaruh di sangkar. Ataupun dijadikan bahan burung pikat. Yang mesti jelati dulu. Dan untuk dijinakan. Lalu ini kan baru dapat. Jadi masih kita tenangkan dulu. Coba kita masukkan ke dalam sangkar. Bagaimana ya? Oh sobat. Dia tidak mau ingat di tangkringan. Itulah. Ciri-ciri burung yang baru dapat. Dia tidak mau. Merontak-rontak. Dia tidak tenang. Ini jantan ini. Dari postul tubuhnya sangat bagus. Besar. Untuk. Ekornya. Merapi. Ini usianya mungkin masih sekitar 6 bulan. Kurung. Tadi masih. Belum tua. Setengah dewasalah. Cuman ini rupanya sudah. Bunyi nih. Kalau di alam liar ini sudah. Lacol. Cuman ini. Ketangkep. Mesti. Memperbaiki ulang. Kita nanti coba. Bagaimana itu. sedikit demi sedikit. Agar kita perbaiki. Supaya mentalnya itu. Tidak ton. Nah ini. kelihatan ini burung masih. Tidak bisa dijinakan. Dan sangat brutal. Nanti ada proses sendiri. Untuk menginakan. Ini kita hanya menampilkan hasil tangkapan. Dari sangkar yang model Roma. Sangat efektif. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Bisa bikin sendiri. Mudah bikinnya itu. Kalau rapat-rapat. Kita cuma kasih umpan. Wapak-wapaya. Cuman kita pakai. Masih dengan burung. Jadi. Yang sudah. Burung pikati sebelahnya. Kemana kita. Masukkan ke sini. Oke. Sampai jumpa lagi. Sekiranya. Kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.